Intro Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Baik dengan siapa dimana? Ini dengan Basir Rumi dari Kuningan Baik dengan sahabat Basir dari Kuningan ya Baik silahkan kita bersulat terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik silahkan langsung bertanya kepada Bu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini saya mau bertanya Kalau Pak punya pinjam uang di Bank Sariah itu ada istrinya kur boleh gak pinjam uang ke Bank Sariah dengan istilah bagi hasil pinjam 10 juta itu perbilannya 860 860 ribu nah jadi sebulannya itu total 860 ribu dengan total 3 tahun itu ada lebihnya dari 10 juta itu ada 327 ribu jadi itu aja lebihnya tapi di sisi hasil boleh umpamanya boleh bisa gak dibuat bukan buat usaha tapi dibuat bangun rumah gitu ya gimana? dibuat buat pakai bangun rumah bukan pakai usaha gitu tapi pengajulannya dipakai usaha tapi pada kejahatannya dipakai buat bangun rumah gitu tapi apa namanya di Bank Sariah itu flat net jadi marginnya itu flat jadi tidak di turun gimana gimana baik baik terima kasih baik silahkan langsung dijawab ya pertanyaannya yang pertama tadi apa bagi bagi hasilnya ada dua ada dua tadi jadi niatnya adalah untuk bangun rumah yang pertama yang pertama ada penambahan dari 10 juta satu pertanyaan tadi iya satu pertanyaan baik kalau memang bagi hasil itu harus harus di dalam usaha kalau bagi hasil harus di dalam usaha gak boleh kalau itu anda berbohong ya gak benar yang dibagi apa sebab bagi hasil itu harus ada 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 bagi prosentase dari keuntungannya nanti berapa persen anda untuk anda dan berapa persen bagi bagi yang memberi modal jadi gak boleh anda bilang untuk usaha bagi hasil lalu anda gunakan untuk yang lain gak diperkenalkan nah kalau anda ingin membangun rumah dan sebagainya itu ada kok caranya dengan cara merubah mungkin dari pihak perbankan yang melengkapi yang membelanjakan untuk anda kebutuhan-kebutuhan baru anda nanti menyicil kepada bank harus seperti itu jadi kalau ada yang salah di dalam bank syariah itu biasanya yang salah adalah yang menjalankan transaksi mungkin pegawainya ada lulusan konvensional jadi lesanya masih lesan konvensional padahal semuanya ada akadnya akad syariah itu ada jadi penyikirut khasan itu ada akadnya syariah kemudian juga masalah murabah atau nanti mudorobah semuanya itu ada ada akadnya akad syariah jadi sepertinya yang biar kami lihat dari apa yang anda tanyakan itu kalau memang anda diam-diam salah gak diperkenankan gak sah hukumnya mendahuli Allah itu bahaya seolah-olah memastikan ada keuntungan sementara ada keuntungan berpohong kemudian kalau anda kalau bukan untuk sebuah keuntungan anda ada riba di dalamnya kalau anda minjam anda mengambil berapa mengambil 10 juta membayar lebih jadi haram nanti pada akhirnya sebetulnya anda sangat mudah untuk bisa membebaskan kita dari riba itu ada caranya dalam transaksi yang dirubah seperti itu jadi anda hati-hati kalau untuk bangun rumah anda ajukan saja keinginan untuk belanja begini-begini-begini ke toko mana ke toko bangunan atau mereka yang nunjuk nanti disitulah anda membayarnya nanti anda nerima barang tinggal nanti anda bayar nyicil tentunya biasanya harganya lebih tinggi maka itu namanya merubah mereka dari pihak perbankan menjual kepada anda anda beli kepada perbankan seperti itu baik kalau misalnya memang tadi sudah telanjur seperti itu bagaimana ya harus obat selesai dikembalikan akadnya diperbarui lagi harus begitu gak bisa Allah alam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati